Sidang lanjutan tindak pidana perambahan hutan produksi milik PT. RAL di Kecamatan Pinggir dilanjutkan dengan agenda tuntutan JPU terhadap Terdakwa Bustamam. Dalam persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Sutarno, JPU Kejari Bengkali Sahandoko menuntut Terdakwa Bustamam dengan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dan denda sebanyak 2 miliar rupiah. Atas tuntutan ini penasehat hukum Terdakwa Bangun Pasar Ibu mengaku keberatan dan mempersiapkan nota pembelaan untuk kliennya. Menurut penasehat hukum Bangun Pasar Ibu, Terdakwa Bustamam merupakan korban, di mana diketahui keberadaan masyarakat di desa Beringin dan sekitarnya sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu, sementara PT. RAL baru beroperasi di sana sejak tahun 1997. Sedang dilanjutkan pekan depan untuk mendengarkan nota pembelaan dari penasehat hukum Terdakwa. Dari Bengkalis, Hermansah melaporkan.